Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, saya di Lumpuspa. Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan kader PDIP yang menjadi menteri tetap berada di dalam Kabinet Indonesia Maju. Hasto menambahkan hal ini sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Hal ini diungkap Hasto menyusul isu mundurnya sejumlah kader PDIP yang menjadi menteri di Kabinet Jokowi Maruf. Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan ya, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat ibu kan stabilitas pemerintahan ini kan sangat penting. Karena ujung-ujungnya kan rakyat. Pemilu itu sudah biasa kita akuti setiap lima tahunan, kita sudah ikut pemilu. Sehingga yang penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pemilu itu. Menteri bertanggung jawab pada rakyat, pada bangsa dan negara sebagai pembantu presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan. Tetapi ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa dan negara harus diutamakan. Rencana mundur Mahfud MD sebagai menkopol hukam ikut disoroti oleh TKN Prabowo Gibran. Wakil Ketua Komandan Hukum dan Advokasi TKN, Habibur Rahman mempertanyakan kenapa rencana mundur Mahfud disampaikan setelah lama ditetapkan sebagai cawapres oleh KPU. Habibur Rahman juga mengatakan soal mundur dari kabinet itu hak Mahfud MD. Sistematis dan masif yang merugikan Prabowo. Kalau Mahfud menganggap harus mengundurkan diri dengan berasumsi ada yang salah kalau cawapres masih merangkap atau cawapres masih merangkap sebagai menteri aktif. Jadi kenapa baru sekarang? Kemana Pak Mahfud ya 72 hari ini setelah ditetapkan sebagai cawapres kok tidak mundur? Jadi kalau rangkap jabatan istilahnya ya, rangkap status seperti itu dianggap bermasalah kan sudah terjadi 72 hari dijalani oleh Prof. Mahfud. Ya itu haknya beliau. Ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Betul! Betul! Jadi antar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Tabra! Calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD menyindir sejumlah menteri kabinet Jokowi yang ikut jadi tim sukses cawapres. Mahfud menilai kondisi ini membuat pilpres tidak imbang. Mahfud pun menyatakan akan mundur dari jabatan Menkopol Hukam di saat yang tepat. Mahfud mengaku sedang menunggu momentum. Saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum. Karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi. Harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati presiden Jokowi. Yang mengangkat saya, yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan. Dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula, saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Sementara pasangan Mahfud MD di pilpres Ganjar Pranowo mengaku sudah meminta Mahfud mundur dari jabatan Menkopol Hukam untuk menghindari konflik kepentingan dan tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat, gitu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Perubahlah aturan. Termasuk Pak Mahfud. Termasuk Pak Mahfud. Jadi kita sudah diskusi dengan Pak Beliau pada soal-soal ini. Agar fair, lebih baik mundurlah. Kalau aturannya mau dibuat, lebih bagus. Menanggapi Mahfud MD yang berencana mundur dari jabatannya sebagai Menkopol Hukam, Jokowi menyebut hal itu adalah hak Mahfud. Ya, itu hak dan saya sangat menghargai. Sebelum Mahfud menyatakan niatnya untuk mundur, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menyebut adanya ketidaknyamanan dalam Kabinet Jokowi. Namun, Menteri dari PDI Perjuangan dipertahankan dengan alasan menjaga stabilitas pemerintahan. Tim Liputan, Kompas TV. Sindir suasana mulai tak imbang. Selamat sore, Bapak-Bapak sehat selalu. Maaf, masyarakat. Maaf, masyarakat. Saya yang mengusungnya. Sehingga apa yang diperhitungkan momen, ya nanti tunggu saja momen yang tepat. Apa itu? Hitung-hitungan apa itu? Hitung-hitungan elektabilitas atau apa? Ya, tentukan kalau kita bicara soal awal dari Kabinet Pemerintahan Pak Jokowi pada saat awal, itu terdiri dari koalisi beberapa partai. Dengan pertimbangan ada kesamaan pikiran, ada kesamaan langkah, ada kesamaan di dalam program kerja. Dan tentu yang menjadi hal yang utama adalah karena mengusung Pak Jokowi pada sejak awal, pada waktu sejak awal. Nah, tentu kalau perkembangan dinamika politik yang terjadi saat ini, tentu wajar saja kalau dilakukan sebuah evaluasi atas sikap yang akan, sikap yang selama ini terjadi untuk dilakukan evaluasi terhadap posisi-posisi tersebut. Oke. Kalau misalnya ditanya momennya seperti apa, termasuk diantaranya adalah sikap kepala pemerintahan di dalam mensikapi koalisi Kabinet yang saat ini berjalan. Oke, apa ini berkaitan dengan statement Pak Jokowi juga soal boleh berkampanye, itu termasuk hitung-hitungannya juga? Ya, karena pada saat awal, pada saat beberapa waktu yang lalu, Presiden menyampaikan, Pak Jokowi menyampaikan akan menjaga netralitas. Sikap netralitas tersebut saat ini ternyata berubah dengan pernyataan Pak Jokowi bahwa Presiden dan Menteri dapat berkampanye. Nah, ini posisi netralitasnya tentu menjadi pertanyaan atau bagian daripada pertanyaan tadi momen. Oke, itu masuk dalam hitungan gitu ya Pak ya? Ya. Oke, saya ke Pak Wihadi dulu. Pak Wihadi bagaimana ini melihat momen yang dimaksud oleh Pak Mahfud ini? Saya tidak dalam posisi memang harus mengomentari, karena itu momen kan momennya daripada pasangan nomor tiga, bukan dari kami, dan saya kira itu adalah sesuatu hal kesehatan daripada Presiden. Tapi Pak Mahfud sempat menyinggung soal Menteri jadi tim ses di sebelah, kemudian Pak Prabowo kan Menteri juga jadi Capres. Saya kira ini semuanya sudah diatur dalam keputusan, dalam jangka-jangka nomor tujuh, yang kemudian juga ada di dalam MPK yang telah dilakukan bahwa memang seorang Penteri dan seorang Kepala Daerah tidak perlu mundur kalau menjadi calon-calon presiden maupun calon-calon presiden. Dan kalau kita melihat saat ini, dukungan itu kan boleh-boleh saja sebagai warga negara, ini kan tidak ada yang merarang, kalau memang itu warga negara yang harus mendukung kan boleh, pasal kita tidak boleh mendukung, tetapi yang tidak boleh adalah memakai fasilitas negara. Oke, itu disinggung juga itu oleh Pak Mahfud, bahwa ada yang menggunakan fasilitas negara. Nah kalau memang ada seperti itu, laporkan ke Bawaslu, tidak perlu kita ngomong di luar, tapi boleh dilaporkan di Bawaslu. Segala sesuatunya ini kan ada aturannya, bahwa ada yang namanya Bawaslu, ada di KPP, dan saya kira semuanya, kalau memang ada pelanggaran silahkan dilaporkan. Jadi saya kira ini adalah laporan-laporan yang kita harus, kita ini harus taat kepada peraturan, taat kepada hukum, jadi kalau memang dianggap itu ada pelanggaran silahkan laporkan. Seperti itu, jadi kalau di kami, kalau memang ada pelanggaran, kami juga melaporkan dari Bawaslu. Dan kalau dilihat dari laporan-laporan yang ada di Bawaslu, laporan-laporan yang paling banyak adalah dari kami, bukan kita yang dilaporkan. Oke, Banus, sebenarnya statement Pak Mahfud soal mau mundur, itu manuver politik saja atau apa? Sekali lagi, penilaian soal manuver politik tentunya bukan ranahnya media untuk mengolah hal tersebut, tapi saya ulang yang berkaitan dengan tadi Pak Widjadi menyampaikan selama tidak menggunakan fasilitas negara. Yang terjadi sebetulnya kalau tidak menggunakan fasilitas, banyak yang tidak, hampir semua tidak akan menggunakan. Tapi sebuah kehadiran di dalam sebuah acara itu pun menunjukkan keberpihakan dan menunjukkan adanya peran untuk mengkampanyekan pasangan yang lain. Jadi saya tidak begitu sepakat kalau ukurannya hanya sekedar apakah itu memanfaatkan fasilitas atau tidak ya. Itu nanti akhirnya terus jawabannya normatif, bawah selu, ini dan sebagainya. Di dalam implementasinya itu tidak sesederhana itu. Tampil saja dalam sebuah forum yang mencerminkan pasangan calon itu kan juga sudah membuktikan posisi politiknya ada di sebelah mana. Dan itu antara itu posisi kampanye atau tidak ya semua tentu kita semua paham ya. Karya ambil contoh, Menteri BUMN Pak Eric Thohir itu hadir di debat publik, debat calon presiden. Kan berarti kita bisa memberikan, menyimpulkan posisi politiknya untuk netralitas tersebut. Bagi seorang, meskipun tidak menggunakan fasilitas apa-apa yang mungkin berangkat sendiri, pakai mobilnya sendiri, ya gitu kan. Oke, tapi apa? Silahkan Pak Wihadi. Aturannya, ya enggak, gini-gini. Mungkin perlu diluruskan juga. Jadi begini, kalau kita bicara seperti itu, pada saat 2019 di mana Presiden Jokowi sebagai Presiden, itu kan juga mencalonkan diri. Nah, artinya di situ, menteri-menteri yang hadir pada saat itu pun juga banyak yang memberikan dukungan. Tapi kenapa kok tidak ada satu pelarangan dan kenapa dari teman-teman yang sekarang ini selalu mempermasalahkan itu kok diem saja gitu kan. Jadi saya kira kita melihat bobotnya itu di mana, bobot antara yang kita lihat ini. Jadi saya kira mesti harus diluruskan, masyarakat juga harus tahu bahwa permasalahannya dalam perundang-undang itu jelas kok. Bahwa yang tidak ada, yang tidak boleh adalah memanfaatkan fasilitas negara. Itu jelas. Tetapi kalau pakai wajah negara, boleh dong berikan dukungan. Tidak memanfaatkan fasilitas negara dengan menggunakan fasilitas negara. Itu tipis ketika seorang masih menjabat dalam jabatan publik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Usai jeda, tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita sore hari ini terkait dengan statement yang muncul dari Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, soal niatan mundur dan situasi yang tidak imbang. Masih bersama kami ada Wihadi Wianto, Juru Bicara TKM Prabowo Gibran, dan juga Nusiruan Suyono, Ketua DPP-PDIP. Saya ke Pak Nus dulu. Pak Nus, ada bahasa dari Prof. Mahfud ini soal suasananya tidak imbang. Terus ada juga bahasa soal jaga Prabowo ini. Sebenarnya arahnya kemana sih? Ya, semua sudah mengerti, sudah memahami apa yang terjadi selama beberapa waktu terakhir ini. Jadi kita bisa melihat event, momen-momen adanya pertemuan-pertemuan besar yang tentunya boleh toh semua memantau itu arahnya akan kemana begitu. Itu tercatat dengan baik dan bisa di publik sangat mengetahuinya. Jadi bukan karena ngarang-ngarangnya kita, enggak Pak Wih. Jadi semua itu bisa tampak. Apa yang diinginkan dari Ganjar Mahfud ini soal situasi itu? Ya, tentu kalau misalnya kita sekarang, kalau tadi saya ulang bahwa awal karena ini adalah pemerintahan berdasarkan koalisi yang mendukung Pak Jokowi pada awalnya, tentu kan aspirasi itu berasalkan representasi partai-partai. Nah, partai-partai itu sekarang sudah terbentuk dan tersalurkan pada tiga pasang calon. Maka representasi tersebut kan sudah mengetahui posisinya masing-masing. Tapi tampak-tampaknya yang lebih leluasa untuk bergerak melakukan support itu adalah pada untuk pasangan tertentu saja. Bagi yang lain, tampaknya mengalami kesulitan di dalam apakah itu merasa tidak enak dengan pimpinan nasional dan sebagainya. Jadi konteksnya, Pak Wid, yang ingin saya katakan, konteksnya bukan untuk menggunakan fasilitas negara itu jawaban normatif. Tapi itu seolah-olah publik itu sudah bisa melihat, sudah bisa menonton, punya data, media itu banyak sekali terlihat. Saya tahan di sana, Pak Nus. Kurangnya itu jangan ukuran yang seolah-olah kita itu tidak ngerti gitu loh, Pak. Kan nggak baik kita mengatakan bahwa orang lain itu nggak ngerti loh apa yang kita kerjakan. Baik, Pak Nus. Saya kasih ke Pak Wihadi dulu kesempatan, Pak Nus. Silahkan Pak Wihadi nanggapin ini. Ya, kalau sampai disampaikan itu, ini kan pemilu tinggal 20 hari. Artinya selama ini bahwa para menteri yang ada di pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu kan sudah menjalankan semuanya. Dan mereka sebagai menteri itu yang tidak mundur juga. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah misalnya menteri desa, bagaimana yang namanya mengkondisikan PKH. Terus kemudian menteri sosial, bagaimana juga mengenai PKH pendamping-pendamping PKH. Ini semuanya kan ada dalam fasilitas negara yang dilakukan itu. Jadi kalau sekarang baru mengatakan seperti tidak nyaman, saya kira saya juga justru mengatakan bahwa ini kan sesuatu hal yang dengan tinggal 20 hari mengatakan ini jangan-jangan memang ini momen. Momen apa Anda maksudnya? Ya, momen bahwa ini tinggal 20 hari sehingga sesuatu hal di sini kalau kita melihat adanya mungkin survei, yang sudah kita semua masyarakat lihat tahu dan setelah macam. Dan ini yang menimbulkan adanya sesuatu hal. Apa yang didapat dengan mengeluarkan statement seperti itu menurut Anda? Ya, saya kira mungkin simpati dari rakyat tentunya dengan hal-hal seperti itu. Tetapi perlu kita tegaskan di sini bahwa apa yang dilakukan ini. Saya dari awal sudah mengatakan bahwa semuanya ini kan power sharing ini terjadi di pasangan nomor 1, 2, dan 3. Dan saya kira ini semuanya ada, ya kan semuanya ada. Dan saya kira, saya lihat kok di sini, semua menteri-menteri yang ada dari PD Perjuangan, dari PKP, dari Nasdem, semuanya bergerak. Oke, saya tahan di sana Pak Wihadi. Pak Nus singkat saja, tadi disebutkan ini mungkin momen untuk meraih simpati rakyat tuh mengeluarkan statement itu. Singkat saja. Kalau kita itu untuk momen untuk mencari simpati, sepertinya sudah itu kadal luar saya ya kriteria seperti itu. Tentu bahwa kita semua sudah matang, sudah pengalaman untuk pemerintah itu juga sudah sama-sama terkuasai dengan baik. Jadi sebenarnya sekarang tinggal tergantung saja kepada sikap yang tidak hanya disampaikan secara lesan, tapi seperti ucapan netral. Oke, baik Pak Nus. Tapi juga di dalam implementasinya itu bisa terwujud. Kita sayang sekali terbatas oleh waktu. Terima kasih Pak Nus sudah berbagi pandangan. Pak Nusirwan Suyono, Ketua DPP-PDIP. Pak Wihadi Wianto, Jurubicara TKN Prabu Gibran. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu. Pak Nusirwan Suyono.